Flandi Limpele mengundurkan diri rindu World 2 Series Ketua Harian PP PBSI Alekstir Tangkat Bicara sinisi keputusan Flandi Pecinta bulu tangkis Indonesia geram dengan sikap PBSI Hei yo, bad beta lovers Kabar hengkangnya pelatih junior ganda campuran Indonesia Flandi Limpele menyebabkan dunia pecinta bulu tangkis dalam negeri Harapan besar bisa menjadi bagian dari kesuksesan bulu tangkis Indonesia di walsa sekarang nyatanya berujung pahit Ada banyak hal tidak sesuai ekspektasi Flandi selama melatih di Indonesia Termasuk menyoal peran dan kontraknya Sedang berada di situasi tidak jelas Flandi lebih memilih melatih timnas Hongkong selama 2 tahun menjadi kepala pelatih sektor ganda Timnas Hongkong memang sangat mengincar Flandi melihat keperannya sebagai pelatih sudah diakui Kesuksesan ganda putra India salah satu bagian dari racikan tangan dinginnya Sejak menjadi pelatih kepala ganda putra India tahun 2019 Hongkong berusaha keras merekrut Flandi Namun gagal karena Flandi lebih memilih melatih di Malaysia kemudian kembali menerima tawaran melatih di tanah kelahirannya Indonesia Alsa timnas bulu tangkis Hongkong kali ini akhirnya berhasil Bukan sekedar iming-iming Tawaran posisi penting cukup menggiurkan dan tentu saja langsung diterima Flandi Ganda putra Ganda putri dan ganda campuran Hongkong bersiap menjadi kuda hitam di pentas internasional Rasa rindu ke World Tour Series dan keinginan untuk naik kelas dan belajar lagi itulah yang membuat saya resign Sudah lama memendam sesuatu yang janggal terkait perannya Demi stay di Indonesia Flandi berusaha berbicara dan mengutarakan apa yang diingin kepada pengurus PPP BSI dalam artian agar segera diberi jalan keluar Kontrak yang jelas tak kunjun tiba Pupo selah harapan Flandi untuk bertahan di Cipayung bimbang dan merasa piluh harus meninggalkan Indonesia yang sejatinya selama ini dinanti Namun apa daya janji hanya sekedar hati pun tertampar Kecintaannya kepada bulu tangki sangat besar sekalipun mau tidak mau melatih di negeri orang Kontrak tidak jelas maka surat pengunduran diri hadir sebagai bentuk kekecewaan yang dikemas masih dalam bentuk kesopadan Dibanding minggat begitu saja inilah jalan paling beretika Ketua Harian PPP BSI Alex Tirta angkat bicara Alex menghormati keputusan Flandi meninggalkan pelatnas puluh tangki Cipayung Jawa Timur Ada beberapa hal yang perlu diluruskan perihal pernyataan soal promosi jabatan Selesai komitmen awal saat Coach Flandi datang bergabung ke pelatnas Cipayung pada awal tahun 2002 Dia memang bersedia diberi tanggung jawab sebagai pelatih pelatnas Pratabah Bahkan dari awal tidak pernah ada pembicaraan atau janji PBSI akan menarik dia sebagai kepala pelatih pelatnas Utabah Alex mengatakan Flandi sudah berkomitmen untuk melatih pemain-pemain muda di pelatnas Pratabah Terkait pemilihan kepala pelatih pelatnas Utabah PBSI perlu mempertimbangkan banyak faktor secara matang Bagi Alex, Flandi belum setahun bertugas dan belum memiliki prestasi memukau soal memenjawab sebagai pelatih pelatnas Pratabah So, apa yang harus dibanggakan? Bahkan menurut Alex, keputusan Flandi ini cukup mendadak karena sebelumnya tak pernah ada pemberitahuan malah langsung menerima tawaran Hong Kong sebelum resmi mengundurkan diri Badminton Lovers Geram Mengapa para pejuang bulu tangkis yang pernah mengharumkan nama Indonesia di ganca dunia giliran melatih untuk generasi selanjutnya dalam negeri begitu sulit? Mengapa pada betah melatih di negeri orang? Ironis, target tinggi kepada para pelatih agar pemain bisa tembus semifinal ataupun vinal Supersistem justru tidak mendukung keberadaan pelatih Terima kasih telah menonton!